Beredar video memperlihatkan seorang remaja di Palembang yang mendapat perawatan medis karena mengalami luka bakar di tangannya. Dari keterangan Beredar, remaja tersebut dibakar oleh temannya sesama santri sebuah pondok pesantren, Ponpes, di kecamatan Sematang Borang, Sako, Palembang. Dijelaskan, korban ketika itu sedang tertidur hingga tak menyadari perbuatan rekannya tersebut. Kapol Sek Sako, Pompol Sulis Pujiono saat mengkonfirmasi tak menampik bahwa video beredar tersebut terjadi di kawasan Sematang Borang. Benar, itu terjadi di wilayah kita. Di salah satu Ponpes di Sako, ujarnya, Kamis, 19 Oktober 2023. Namun Sulis tak mengatakan, tak bisa menjelaskan secara rinci terkait kronologi dan penyebab santri tersebut dibakar oleh temannya sendiri. Hal ini dikarenakan, korban memutuskan untuk membuat laporan langsung ke Polrestabes Palembang. Jadi yang menangani kasus ini dari Polrestabes Palembang, saya takut miskomunikasi. Tapi yang jelas, semalam korban sudah buat laporan ke Polrestabes Palembang. Sudah ada juga anggota yang turun ke TKP, jelasnya. Sementara itu, berdasarkan video beredar dilansir dari Instagram Palembang, update, tampak seorang remaja pria terbaring lemas menjalani perawatan medis. Ia tampak menahan sakit terutama di bagian tangannya. Dalam video beredar dijelaskan bahwa remaja tersebut dibakar oleh temannya di Ponpes, Sematang Borang. Ijin komandan melaporkan korban remaja sedang tidur diduga tiba-tiba dibakar temannya, lokasi kejadian salah satu pesantren di Sematang Borang, pulis keterangan beredar.